SESAAT LAGI, ANDA AKAN SEKSIKAN LAPAR PAK YANG DIPERSEMBAHKIN OLEH TEMPER staat.. Dilemparen? Nyawer itu, Mak! Iya, dia lo menyanyi Waw rokok deh gitu Nyawer itu malu banget dong Wah itu nyawer Gak dengar Itu nyawer dong Ya, ambil aja, Alhamdulillah, dapet rokok gitu kan Terus musik penutup lu gitu kan Nihin, no, nihin, no, nihin, 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 nihin... Paling lu ya, kena sebuah Dracula, ya Bukan, dia tadi munculnya belakang. Emang kalau udah fans fanatic tuh kayak gitu. Tapi yang paling parah apa, Mel? Selain itu, Mel? Dia tadi juga kan disebutin tuh, pernah disamperin ke apartemen. Oh, nungguin dia di bawah gitu? Iya, jadi lagi pulang handshake, tiba-tiba ada gitu kan. Terus kan kaget, untung aku sama adik aku, jadi ada temen. Terus dia kayak ngasih makanan gitu. Terus, oh iya Mel mau pulang ke Bandung ya? Aku iyain aja, iya mau ke Bandung, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya pergi, dia pergi, aku atas, aku balik lagi, aku kasihin aja. Terus kritikan makanannya kan karena takut ya. Takut gitu. Terus aku tanyain, Pak itu dari tadi nungguinnya. Iya, ada kayaknya 15 menit atau 30 menit. Kok bisa sih balik lagi sama mantan? Iya, gak tau ya jodohnya kali ya. Jadi kayak... Gitu putus, udah lama gak ngapain? Oh, udah lama banget itu tuh. Udah lama itu kan tahun berapa aku SMA gitu kan. Soalnya pas ketemu lagi, aku masih... Lu munter lagi, gue hajar. Masa ingat nombang, lagi nombang. Masa ingat nombang, lagi nombang. Lagi nombang, lagi nombang. Lagi nombang, lagi nombang. Ini kita lagi merekonstruksi kejadiannya Melody. Berarti itulah yang namanya jodohnya. Dulu pernah pacaran, putus, udah lama gak ketemu. Ketemu lagi. Tapi kan waktu jadi member, bukannya gak boleh pacaran dulu? Iya, emang jadi waktu ketemu tuh pas jadi member gitu kan, gak bisa gitu. Tapi pas aku graduate, ya udah dia langsung. Udah lah kita nikah aja. Ya udah. Emang jodoh gak kemaman kan pak? Kemaman. Jodoh kemaman. Kemaman. Gak ngapain ya kemaman. Kayak kan emang istri ya, suaminya Maman bukan namanya. Bukan ya? Dia berarti tinggal kemaman. Kemaman. Kemana? Padahal jodoh, namanya suaminya apa? Kami. Jodoh kok khani. Kemaman. Ya emang bukan kemaman. Orang Maman gak ngapa-ngapain. Kemana, kemana. Kemana, Maman. Nyanyi dong, Mel. Nyanyi dong. Nyanyi Wijaya juga boleh, yuk. Nyanyi. Nyanyi. Happy rotation ya. Happy rotation ya. Nyanyi bareng-barengmu sambil nari gak? Boleh, boleh. Boleh ya. Tapi harus ikutin ya. Iya, iya. Aduh gue gak bisa nari lagi. Masa sih, Wen? Masa sih gue paling. Musik, one, two, three, four. Musik, one, two, three, four. Musik, one, three, four. Duh, kenapa ya, Wen? Ini gue lagi coba call video. Video call. Nah, aja lah tinggal dibalik-balik. Gak diangkat. Oh. Sentirin, Jake. Iya. Oh, Janita Janet. Tak lah. Iya, iya. Gak usah dinyanyiin apa-apa. Apa dinyanyiin apa-apa dinyanyiin lo? Abang, maaf. Aku lagi kacau banget. Yah. Holy sh... Aduh. Wah, kikinya lagi ada masalah berat. Iya. Gue rasa dia... Gue gak bisa... Kita telepon aja ya. Gak usah dipaksain, Wen. Apa-apa yang dipaksain sakit. Aduh. Ganti-ganti kenapa? Yang dibert udah ganti baju. Ini jadi apa sih tadi? Wibu. Oi, 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 oi. Shhh. Halo. Ki. Iya. Kamu kenapa gak ngantur? Iya, soalnya... Ht aku kacau banget nih. Kacau kenapa? Ya, kamu kan lihat kemaren... Andika mutusin aku, terus... Aku putus juga sama pacarku yang asli. Aku udah bilang itu ke orang-orang? Hehehe. 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 Ah, bo'oh. Kamu gak sakit kan? Sakit nih. Aku sakit. Aku tuh hawasir sama kamu. Awatir. Awatir. Awatir, masak hawasir. Hehehe. Berarti gak sakit nih? Masih bisa becat. Aku takutnya kamu jantung kolonel. Kolonel! Hehehe. Kolonel jantung kolonel. Aku takutnya kamu asem lembang. Hehehe. Jauh dong. Udah asem? Gira. Udah asem dingin lagi? Gara-gara kamu cium aku kemaren. Jadi aku langsung kayak kepikiran. Aku gak bisa tidur. Ki, jujur aku juga kepikiran. Aku udah ngomong sama tim produksi. Untuk itu di-edit aja. Hehehe. Hehehe. Kenapa kamu gak berani sih? Aku Kiki. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Walaupun kadang kamu tidak kuat. Hehehe. Terima kasih ya Gilang. Yang bikin aku gak kuat. Karena aku salah transfer 700 juta, Gilang. Hah? Serius Ki? Kalian gak tau kan? Makanya aku berantakan sekali. Kiki, serius 700 juta? Benar. Kok bisa? Salah satu angka. Apa kayak. Aku salah kirim. Tapi ini lagi diproses. Hehehe. Oh tapi. Tengah sorry. Orang yang lu transfer? Orang yang lu kenal? Atau bagaimana? Enggak. Dia perusahaan gitu bang. Oh kalau perusahaan sih bisa lah. Harusnya kan ada orang adminnya. Yang mudah-mudahan ya. Iya. Tadi sih sempet gak bisa. Terus aku viralin. Eh bisa. Wah. Wah. Kalau bukiki viral. Berarti besok jadi bintang tamu lapor pak. Nih. Ya. Minimal sempet 3 Ki. Ya udah Ki. MDHN, MDHN, GPP. Mudah-mudahan gak apa-apa. Ya udah Wendy. Ya udah Ki. STNK, BPPKB. Apa tuh? Ya udah. Ya udah. Ya. Pandi. Ya sayang. Seperti biasa ya. Kuncinya aku taruh di bawah pot. Kamu mah suka begitu. Kuncinya emang taruh di bawah pot. Kok dulu waktu pacaran nama aku gak pernah dikunci kosan. Gimana mau unci orang pake hordeng ke kamar atur. Kalau kamu gak bisa pasang gitu. Hordeng gini gini gini. Paling jatuh besi hordengnya. Ya udah Ki. Cepet sembuh ya. Ya. Ya udah. Tolong buat ambu. Ya udah. Kamu gak usah mikirin aku dulu. Udah yang penting kamu sembuh. Dah. Si weh. Bener biarlah dipusing. Karena dari pikiran bisa kemana-mana. Bisa ke lambung juga weh. Ya udah lah. Yang penting dia cepet sembuh lah. Kenapa? Orang suruh inframe gak mau. Kok pergi? Itu cara lu dan? Kemudian kita udah dapet report dari Kiki. Mohong. Iya. Tadi udah teleponan. Lu ga ada perlawanan sur. Lawan kek. Report apa? Kiki ternyata beneran sakit. Dia pikiran dari pikiran. I told you before. Ya correct me if I'm wrong. Tapi. I correct you. Bang saya karbuso. Sorry. Saya mau menanyakan gimana kasus penipuan. Tas brandednya. Oh pelakonnya udah ditangkap. Sudah? Sudah. Andika sedang menuju kesini. Hmm. Dan tadi udah ngabarin kalo misalkan pelakonnya memang sudah tertangkap. Ya udah. Kita akan segera BAP orangnya. Ya udah. Hah itu dia. Kameramen. Itu. Ini tersangkanya gak mau. Hei. Jawaban. Jawaban aja. Oh ini. Iya. Tadi di jalan mohon maaf agak terlambat sedikit. Karena ini tersangkanya diamuk masa tadi. Kenapa? Sebegitu. Makanya biru-biru. Bukan. Itu mungkin. Salamanku. Hah mohon maaf. Salamannya gak masalah. Dipandangannya bener. Silahkan duduk. Duduk. Terima kasih. Jadi ini pelakonnya mana mungkin. Andika. Iya. Komandan. SMS ah. Maaf. Saya dipanggil kesini mau apa ya. Apa? Eh. Aku sekalian ya. Iya. 3 menit doang waktunya. Saya nonton ya. Acara malam-malam. Acara. Hei. Acara malam hari. Iya. Malam-malam udah gak ada. Ini bukan yang di TV. Iya. Yang main film sama Iko Wais. Hah? Yang Duhian kan. Wah. Yang Duhian kan. Yang Duhian. Oh. Bisa saya datang. Nama siapa? Eh. Biasanya sih nama ya Ian. Tapi kalau bapak panggil. Sayang boleh. Oke. Kertasnya. Kertasnya mana? Kertasnya mana? Kertasnya mana? Gua sampe diingati nama FD. Kertasnya mana? Lindan. Makasih ya. Ya siap dan. Siapa namanya? Iya. Ngapain lu Dika? Gua ngirim SMS. Emang? Katanya kalau SMSnya banyak ganti posisi. Wah. Aduh. 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 Pak Dika. Apa? Aku kembali ke masa remaja. Apa lagi nih? Nama lengkap. Ian Lydia. Siapa? Kurang gede puluhnya. Hahaha. Hahaha. Emang orang tercuaranya. Oh. Yeyen Lydia. Yeyen Lydia. Nah. Gitu. Gedean. Gedean. Hahaha. Oh. Kabel merah putihnya belum kecolong. Hahaha. Hahaha. Gitu papa. Gitu papa. Gitu papa. Seberu sendiri. Gitu-gitu. Gitu papa. Seberu sendiri. Gitu-gitu. Gitu. Gitu maaf. Gitu maaf. Gitu maaf. Gue seneng banget Dan hari ini Dan. Soalnya gue abis beli kasut baru dari Royal Vogue. Tidurnya jadi berkualitas banget. Ohh. Gerak banget. Gitu maaf. Gitu kemana? Hah. Kayaknya baji saya kemarin bekas nginep ketinggalan dari rumah komandan. terus dia kayaknya harus ke rumah komandan deh nginep kok bajunya ketinggalan yang namanya lupa komandan ya pasti ketinggalan iya sih kerjaan udah beres sekarang waktunya go to the home istirahat dulu di rumah gimana seger kan gue ngapain muter-muter sih jadi kayak komedi apa sih deh? komandan mau pulangan? iya saya enter ah gak usah repot-repot kan saya mau mobil sendiri sama saya juga mau mobil sendiri ngapain nganterin gue nemenin-nemenin gitu nah udah gak usah repot-repot gue pulang ke rumah komandan gapapa sekali-kali sebenernya saya lagi butuh toilet disini kan toiletnya rusak saya yang semprotan tuh pas saya bagi token begini warnanya bukan air apa? macam listrik wah ya udah lah gapapa kenapa sih? jadi ya saya ikut nebeng pulang kemana? ih siapa yang ngajak lo nebeng orang gue bilang tadi gue mau pulang duluan oh komandan bisa-bisaan ya bawa-bawa yang kayak gini ya ke rumah saya gak boleh ini boleh gimana sih? ya kan ada rambutnya dikit dan lu sini sini nah ini kan bagus memang kita asal-muasal rambut yaa udah deh gue heran banget ya karena ini tuh kayaknya semua orang pada pengen banget ke rumah gue please gue pengen me time gue gak perlu orang-orang duduk gue pengen sendirian gue mau nonton film film apa? squid game gue kayak yang arti aja nih orang ini tuh yang boneka caki gue denger-dengar pak Andre beli kasur baru royal foam deh kalo gak salah kita liat ya kita liat ya buka buka hahaha terimakasih pasukan Hurwara udah dateng ngebantu nih enak banget nih enak banget nih wah komandan jadi bahagia terus iya emang ya wen kasur royal foam satu-satunya kasur busa yang bersertifikat halal dari MUI wen wah wah emang mikirin emang mikirin rasa aman dan nyaman banget nih royal foam ini bener gak? gak sampe disitu aja wen royal foam juga menerapkan teknologi sanitize dari si gelan yang bikin kasur ini anti jamur dan anti bakteri wen wah tapi ngomong-ngomong ada garansi gak nih? garansi? eh garansi garansi komandan garansi tenang aja kalo soal garansi mah kasur royal foam satu-satunya yang ngasih garansi seumur hidup wah jadi kalo kasur kempes bisa diganti dengan kasur yang baru wah enak juga ya memang kasur royal foam terbaik di kelasnya kualitas nomor satu dan pastinya bermutu teman-teman pokoknya izin nginep disini ya terus sama satu lagi tolong besok beliin kasur royal foam untuk seluruh petugas di kantor oke jadi ruang BAP interogasi semua isinya kasur dan dan reeng hahaha reng 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 reng